Hai Hai Nanti siapa yang aku bawa Siapa ya Kamu tega ya Kamu tega ya Ini anak kamu Anak dari mana gue, dia gak kenal lu Gimana lu Gak usah ngaku-ngaku deh Lihat sendiri ya anak Tapi ini siapa lagi Ini tuh istrinya dia atau mbak Sumpah ngga lah aku gak kenal dia Jangan percaya mbak dia tuh penipu Bukan istri aku Lu adalah istrinya David Bukan Ini anaknya Kamu tega aku gak takuin anak aku ya Gak ada ya kamu ya Gak ada aja kalo ini istri lu Nikah lagi sama dia Bentar Aku gak kenal dia Tunggu, tunggu, tunggu Ini siapa ya mas Ini Istrinya Ini istrinya ini ya Oh lu Kamu dia punya istri sama ini Nah ini kalo lu punya istrinya Ini istrinya, ini istrinya Oh istrinya banyak Istrinya banyak Oh ini gak punya anak-anaknya orang Udah gak aku aja ini istri kamu Oh ini sama ceca ini Nggak usah Istri lu gak diakuin Istri lu gak diakuin Keterlaluan loh Memang kalo Kalo dia gak kenal Kalo dia memang Mantan istri saya Cuma kalo dia memang Saya gak kenal Ini sumpah demi Allah Bukan istri lu Bukan istri saya masukin Bukan Disana aja diadian Lu kasih masukin Demi Allah ya Cowok Anak Kamu liat kan Dia tuh cowok gak baik Cowok gak baik dia Belum kebukti kan Kamu liat dalam mata kepala kamu sendiri kan Dia punya istri Terus dia punya anak juga Dari perempuan ini Dia dikasih diri Sudah dia melihat Lu jangan Ayah 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 Kenapa sih? Beneran, Cua yang gak kenal. Tidak. Tidak. Sekarang, oh my god. Tidak. Cua, cu. Aku akuin. Aku memang sama. Ini kan rencana kita juga. Eh, kuasa. Aku lakukan ini juga kan buat siapa emang? Buat aku sama kamu, sama anak-anak. Kenapa? Kamu ngelakuin ini buat anak-anak? Dengan duit haram, kayak gitu. Maksudnya biar semua keluarga aku tuh cukupi lah, Mas. Dan istri kamu tahu rencana ini? Sudah tahu, Mas. Jadi rencana ini berdua? Terus kenapa lu marah-marah sekarang? Karena kan aku tahunya, Mas. Dia cuma deketin. Oh, di sini sih, Mak. Deketin uang juga. Karena memang kita butuh uang, Mas. Buat apa? Karena kita lagi sakit. Oke, ada orang yang mau telepon, mau bicara sama kamu? Coba. Mungkin ini kali yang menyebabkan dia berbuat begini, Mi. Halo? 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 threats untuk anak kamu itu. Anak-anak saya, Mas. Iya, man. Anak-anak saya dia, Mas. Jenny? Jenny? Jon? Iya, nanti ayah pulang. Nanti ayah langsung ke rumah sakit, Kak. aku nggak bisa maafin kamu aku mau tanya yang tadi itu istri kamu bukan sih kamu kalau menurut saya dua-duanya enggak bisa dibenarkan sebab ada hadis mengatakan mandala ala khairin siapa yang menunjukkan atau merestui sesuatu perbuatan yang baik pahalanya sama dengan pelakunya begitu juga yang merestui dan menunjukkan kejahatan dosanya juga sama dengan pelakunya lah walaupun bininya ibaratnya ini tapi kan dia mengizinin Davidnya deketin wanita tadi untuk menunjukkan duitnya enggak boleh enak begitu nanti saya terpaksa saya sakit Hai insyaallah ya rejaki mak iya sekarang kita udah kayak begini kamu maafin gak ccTV coba 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 Ayo in Berarti cewek itu dibayar sama si tante tadi Nurul Itu boneka jadi itu boneka Sini loh sini loh sini loh Masuk-masuk Oke lo disuruh kan lo disuruh Gak ada yang nyuruh Oh gue hipnotis ya Mas Gue hipnotis ya Gue hipnotis ya lo disuruh kan Tidak Gue hipnotis ya Mas 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 Apa lo disuruh Coba buka bayinya Pantesan lihat boneka Tidak 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 Lo ngomber sama istri lo udah Minta maaf kamu Mbak terus jangan di izinin juga mbak suaminya mbak Lain kali kalau melakukan hal buruk Iya Mbak Pembelajaran dan hikmah yang selalu didapat dan bisa kita ambil hikmahnya dari setiap kasus di rumah Uya Ini adalah hikmahnya ya Intinya adalah kita setelah berhasil mempersatukan rumah tangga yang sudah hampir tercerai berai Akibat ulah mereka berdua Namun kita bisa selamatkan hari ini hanya di rumah Uya Dan selamat berbuka puasa nanti Semoga kita kuat menjalankan puasa sampai nanti maghrib ya Sampai ketemu lagi di rumah Uya Tidak